Korupsi Korupsi merupakan tindak penyelewengan dana Yang dilakukan oleh satu pihak Entah itu politisi, pejabat, atau apapun Sebenarnya sih bukan hanya penyelewengan dana ya Tapi penyelewengan aja ini sebenarnya Jadi bisa beragam Yang dilakukan politisi atau siapapun Dimana untuk mengambil keuntungan sepihak Dan secara tidak legal juga tentunya Itu merupakan pengertian korupsi dari Wikipedia Nah kurang lebih seperti itu Dan bagaimana sih cara menumpas korupsi yang baik Menurut saya pribadi ya Tata videonya sampai habis Oke, kita bahas dari korupsi yang saat ini Korupsi saat ini itu KPK nih Misalkan KPK itu udah bener banget Dia dengan cara menumpas korupsi-korupsi yang ada saat ini Menangkap pejabat-pejabat yang tersangkut korupsi Itu bagus banget sebenarnya Cuma pertanyaannya adalah yang ditangkap itu Tikus yang besar, tikus sedang, atau tikus yang kecil Maksudnya adalah Dedenkotnya atau bukan Nah, kalau pun memang menangkap dedengkotnya susah Atau bos-bosnya itu susah Bos yang korupsinya gede-gede susah Maka cara lain untuk menumpas korupsi adalah Pasti kalian gak sadar ini ada cara simpel Caranya adalah kita kalau gak bisa menumpas di atas Kita tumpas yang bawah Maksudnya bukan membunuh loh Maksudnya gini loh Kita nih sama generasi calon-calon penerus bangsa Jadi yang masih kecil Yang SD, SMP, SMA Kita bener-bener didik banget Ini adalah peran orang tua juga Saya minta orang tua Untuk 2 jam dalam 1 minggu Jadi 1 jam misalkan di hari Senin atau hari Rabu Itu ada jam diskusi dengan anak Jadi jam diskusi sama anak itu Harus di luar jam makan, belajar, dan lain sebagainya Supaya si anak kalau mau cerita sesuatu ke orang tuanya Atau bertanya sesuatu Itu tuh dikasih jawaban sama si orang tuanya ini Entah ibu ataupun bapak Ya misalkan dia nanya Mah korupsi itu apa sih? Nah dari orang tua sendiri kita gak boleh ngomong kayak Ah kamu ngapain sih? Nanya-nanya tentang korupsi Kamu aja masih kecil Gak boleh begitu Karena kalau misalkan kita gak menjawab Pada akhirnya dia mencari jawaban dari tempat lain Nah tempat lain itu adalah teman dari dia Kalau seandainya teman dari dia itu buruk Maka dia akan mendapatkan pengaruh buruk Makanya yang jelas-jelas positif Karena kan orang tua Ya dia kan mau yang terbaik buat anaknya Kalau misalkan teman-teman kan belum tentu Bisa aja ada yang nyusurukin Makanya itu orang tua harus bener-bener Apa namanya? Kasih inian yang positif lah Kalau misalkan korupsi itu gak boleh Nah karena korupsi itu merugikan orang lain Karena kamu itu mengambil dana yang mestinya diterima orang lain Bayangin orang lain itu udah pada kerja keras Udah sedih dan lain sebagainya Terus kamu ambil uangnya Coba deh Di posisi kamu Kamu tiba-tiba diambil orang uangnya Bagaimana perasaan kamu? Kamu sedihnya? Kamu udah bekerja keras? Kamu udah ini? Gitu Jadinya Sehingga si anak mendapat jawaban Kenapa korupsi itu gak boleh dilakukan Dan setelah dapat itu masuk ke alam bawah sadar dia Biasanya jawaban pertama itu yang paling masuk ke alam bawah sadar Jadi ketika dia memperoleh jawaban kedua dari temannya Bodoh amat Nah kalau misalkan dia dapat dari temannya Dan temannya nyusurukin Pada akhirnya yaudah Omongan dari orang tuanya lagi udah susah masuk sebenarnya Nah itu dia Sebenarnya itu yang gawat Jadi sebenarnya itu bisa berlaku untuk siapa aja Itu gak hanya korupsi Sebenarnya untuk membahas hal tabu Hal apapun Itu tuh bisa sebenarnya Asal orang tuanya open minded Untuk ngomongin itu Dan akhirnya hal-hal buruk atau hal negatif Gak akan terjadi di kedepan hari Anggap ajalah ini investasi yang dilakukan orang tua Untuk kedepan hari anaknya Karena investasi itu gak hanya berupa uang Tapi anaknya sendiri Kalau anaknya kuat Dan dia gak terjerumus ke hal negatif Itu kan termasuk investasi Kalian gak bakal rugi Jadinya Gitu loh guys Jadinya itu penting banget Jadi buat kalian nih Untuk generasi kebawah ini Harus dididik banget At least orang tua menyediakan waktulah Sejam atau dua jam dalam seminggu Untuk ngomong ini Jadi Kepercayaan anak tinggi ke orang tua Sehingga Kalau dia bertanya sesuatu ke orang tuanya Dan dia mendapat jawaban dari orang tuanya Yaudah Jadi Terjerumus hal negatif itu sangat-sangat kecil Apalagi korupsi Korupsi itu kan bisa jadi Bukan karena orang tuanya Tapi karena dari temen-temennya juga Ya bisa aja temennya bilang Ya emang korupsi jelek Blah-blah-blah Tapi untung bro Lu tuh dapet bilik banyak Lu bisa begini Lu bisa begitu Lu bisa beli ini Nah itu yang bahaya sebenarnya Kalau yang ngomong-ngomong begitu Makanya orang tua itu harus Bener-bener menyediakan waktu sih Jadi itu merupakan solusi dari saya sendiri Untuk menumpas korupsi Kalau kita gak bisa numpas atasnya Kita bawahnya aja Kita benerin Sehingga ujung-ujungnya kan yang atas Meninggal juga Ya kan Cepatat terlambat pasti akan mati Nah nanti generasi penerusnya ini Kalau penerusnya udah baik At least korupsi-korupsi di puluhan tahun kemudian Udah gak ada Atau mungkin tinggal sisa sedikit So jadi apapun yang kita bisa lakuin Kenapa gak sih Jadi gak hanya pemerintah doang yang usaha Tapi keluarga juga berusaha untuk menumpas korupsi Itu sih merupakan solusi dari saya Kalau solusi ini bener-bener bermanfaat buat kalian Kalian share ke orang-orang Please Karena ini supaya Ya ini membukalah pikiran orang Bahwa ini ada loh solusi korupsi kayak gini Solusi supaya tidak korupsi ya Oke guys Kalau kalian suka dengan konten saya Kalian share video saya Dan subscribe di channel saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih